Pemirsa Balai Rehabilitasi Sosial Penyendang Disabilitas Sensorik Netra BRS PDSN Wiataguna, Kota Bandung melaksanakan wisuda 5 penyendang disabilitas dalam pelatihan barista Upaya tersebut sebagai langkah dalam memberdayakan kaum disabilitas di tengah bencana pandemi COVID-19 5 penyendang disabilitas sensorik netra dinyatakan lulus pelatihan keterampilan barista yang dilaksanakan Balai Rehabilitasi Sosial Penyendang Disabilitasi Sensorik Netra BRS PDSN Wiataguna, Kota Bandung Hal tersebut merupakan langkah BRS PDSN untuk membuat para penyendang disabilitas tetap produktif meski di tengah pandemi COVID-19 Wisuda pelatihan barista tersebut merupakan yang ketiga kalinya dengan harapan para penyendang disabilitas mampu mandiri dan memiliki usaha sendiri Senang sekali sehingga dari 5 orang ini sudah menambah dari 3 angkatan Ada awalnya 7, ada 6 dan sekarang ada 5 orang yang sudah secara keterampilan Dan dia memiliki skill barista itu Mereka kami sangat berharap dia bisa memasuki dunia kopi, dunia kafe Atau sebagian juga ada yang membuka kedai-kedai kopi sendiri Sehingga kami memberikan selain pelatihan yang dia dapatkan Kami juga memberikan peralatan untuk dia bisa mandiri Gelaran Wisuda pun merupakan pilot proyek BRS PDSN Bandung Pelatihan barista dilakukan selama 4 bulan Dengan tujuan kemampuan mereka dapat bersaing dengan barista pada umumnya Yuwana Kurniawan, Bandung TV